Saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan dengan iman. Jakobus 5, ayat 15 Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jakobus menyadari bahwa penyakit mungkin bisa disebabkan oleh karena dosa. Oleh karena itu, apabila terjadi penyakit, orang itu harus memeriksa dirinya di hadapan Tuhan dalam doa untuk mengetahui apakah penyakitnya itu disebabkan oleh dosa pribadi. Kata apabila menjelaskan bahwa penyakit tidak selalu disebabkan oleh karena dosa pribadi. Jakobus 5, ayat 16a Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Ayat ini memberikan suatu alasan yang penting, mengapa kesembuhan sering tidak terjadi dalam masyarakat Kristen. Dosa harus diakui kepada orang lain, dan doa yang sungguh-sungguh bagi satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah. Dosa dalam gereja menghalangi doa orang percaya, serta merintangi kuasa penyembuhan Allah dinyatakan dalam jemaat. Marilah, kita saling mengaku dosa, dan saling mendoakan dengan iman. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!